Halo semuanya balik lagi bersama saya ketampilan di dalam game Minecraft lagi teman teman Oke men, kali ini saya tidak main survival ataupun build kreatif ataupun apa namanya Tutorial redstone, kali ini saya bakalan review map atau showcase map teman teman oke Oke men, dan ya map kali ini adalah map imocraft season 1 teman teman oke Oke disini sebenarnya map ini udah lama keluar teman teman tapi saya baru sempat untuk review teman teman ya Karena banyak konten juga yang mau saya jalanin seperti survival Karena banyak dari teman yang minta survival jadi saya dekatin dekatin episodenya ya percepat-percepat aja ya Oke dan ya kali ini saya bakalan showcase map imocraft season 1 ya teman teman oke Jadi disini saya bakalan showcase tempat saya atau gimana ya Mungkin saya showcase semua deh ntar kalau ada waktu saya bakalan mungkin sebagian aja teman teman ya oke 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 dan disini kayak mading-mading gitu teman welcome to imocraft world imocraft season 1 Tuh jadi ini imocraft season 1 ya teman teman daftar member dan partner Jadi ini adalah daftar-daftar member dan partner teman daftar partner minecraft Eh imocraft teman minecraft kan oke pasti disini ada nama saya nih tuh Tuh ini Agus Ampoleng tuh oke dan ya tanpa bahasa langsung lagi Oke langsung saja kita masuk ke base-base para member imocraft teman teman ya Oke teman disini kita sudah masuk Jadi disini kita sekarang ada di nether dimana pusat apa ya transportasi gitulah teman 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 Untuk ke base-base ini ya teman teman dan ini adalah selamat datang di dunia Ikuti scene untuk menuju base member imocraft selamat menikmati oke ini apa nih ada Salker box banyak teman teman Disini apa nih demon oh ini penting ya nih isinya ini Oke ini ada nih kita ambil elitra Ini kita ambil armor Oke dah kita pakai armor ya Oke seh Jadi gagah gua gini coy Bayangkan Oke jadi kita lepas aja dah ya Oke lebih enak legah gini teman teman Oke jadi pertama kita ke base ku aja lah ya Oke jadi disini menuju base asando kerodaiman Agus Ampoleng dan Menuju base mas Diansaurus Oke Diansaurus atau Diansaurus ya Oh Diansaurus oke Oke disini adalah base saya teman teman Base saya Agus Ampoleng dan Bambang E.N Jadi ini jalan masuknya teman 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 ya beginilah pokoknya agak ngeri di bawah teman teman Lava Oke dan langsung saja kita masuk ya Oke guys jadi Kalau masuk di base saya itu kita langsung Dijamu Dijamukan Di pertemukan dengan Bocanakalinun Bocil ini Namanya Bocil tuh Bocil ya Tuh Oke jadi ini saya dapat ini Dimana ya Di luar teman teman Jadi saya kurung disini Saya pancing masuk disini dan saya kurung gitu lah pokoknya teman teman Dan uniknya dia pakai full armor teman teman Bayangkan dan sepatunya itu udah ke enchance itu Entah sepatunya itu apa teman teman Oke jadi ini bagi teman teman yang mau danasi Oke disini ada AFK fishing yang Udah kering teman teman Oke ini ada chest Oke hasil hasil itu teman teman Oke jadi kita naik ke atas Oke jadi ini adalah rumah saya di server ini teman teman Di base saya ini Ini ada chest yang gak ada disini Yang saya sudah alihkan ke itu storage room teman teman Oke disini ada ender chest yang kosong teman teman Karena saya sudah keluarin semua teman teman Kalau saya taruh di ender chest Kalian gak bisa lihat teman teman Oke Oke gitulah po teman teman Blok blok sampah gitu Dan ya disini saya selalu pembukaan record Kalau lagi di mau record di itu Di mokraft teman teman Gini Gedew keren gak tuh Oke inilah rumah saya teman teman Minimalis gitu kan Oke dan disini ada tempat Menuju tempat mining saya Gak saya atur gitu Oke disini ada ayam Ayam saya teman teman Oke sip masih Lumayan banyak ya Namun bambang selalu bunuh bunuh itu Dan disini ada Ini Apa sih namanya Lupa saya sebut bambu serinya Ken sugar atau apa sih Sugar Ken Ah aduh lupa saya Oke dan ya kita beralih ke sini Ini ada jalannya teman teman Oke jadi disini jalannya untuk menuju Gak ada teman teman Ini gak ada disini teman teman Cuma tempat ambil-ambil batu teman teman Waktu saya butuh batu untuk buat Apa namanya Mob farm Mob farm yang disebelah sana Ntar kita lihat teman teman ya Oke dan disini adalah Rada-rada ngalik teman karena banyak domba-domba teman Oke sip nih full domba teman Bayangkan full domba Ini udah gak nafas nih Dombanya kalau gini teman teman Nih 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 oke sip Dan ini ada tempat apa namanya Panggang itu domba otomatis Airnya sama dimana nih airnya Saya lupa lagi Oh ini airnya kali ya Apakah airnya gak ada Bodo amat udah gak berfungsi kali ya Udah gak berfungsi teman Jadi teman perbaiki aja lah ya Udah gak berfungsi coy Oke jadi kita kemana lah dulu nih Kanan kiri Kiri dah ya Kiri Oke jadi disini jalannya Ini saya sengaja kasih Pohon-pohon di pinggirnya Biar menarik gitu Biar cantik gitu kan Dan disini ada Kolam-kolam kecil Dan dibawahnya ada beacon Dan beaconnya sebenarnya Sebelum saya kasih efek gitu teman Gak sempat gitu oke Dan gak ada diamond juga gitu kan Hanya punya iron tuh iron Oke jadi disini Sebenarnya dibawah sini ada ruangan rahasia Jadi nantar saya bakalan tunjukkan Kepada teman cara masuknya ke bawah teman Jadi saya gak beritahu juga Di video saya Cara masuk di bawah ini teman teman ya Di bawah situ Oke jadi kita bakalan Mungkin ntar aja teman teman Saya beritahu ya Oke jadi Kita kesini dulu Dan disini ada Ladang wheat Besar saya teman teman Ini ladang wheat Terbesar yang pernah saya buat Di minecraft ini teman 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 Sumpah Ini ladang wheat Terbesar yang pernah saya buat Di minecraft ini teman 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 Oh my god Ini udah matang semua Cantik dilihat Kalau udah matang semua teman teman Berserta rumah-rumahnya gitu kan Tuh mana tuh Tuh Wih dih GG Ini dan ini ada mob farm saya teman 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 Tuh Ada spider yang berjatuhan Entah Kurang baik hasilnya teman teman Bukan kurang sih Lumayan sih Tapi Gak sesuai Apa ya Lumayan sih Tapi Apa ya Agak kurang gitu kan Oke Jadi disini ada Seperti biasa Rumah-rumah kecil gitu kan Untuk hasil ladang wheat gitu Hasil ladang wheat ini Oke Dan disini kita Beralih ke Disini teman teman Mob farm Jadi disini Oh nih Masih banyak nih Disini belum saya ambil teman 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 Tuh Seperti Game powder Ini String Dan banyak Masih banyak lagi teman teman Oke Dan disini ada Itu tuh Bambang yang kurung nih Zombie villager teman Dan ini ada tempat pembakaran Buatan si Bambang Bodoh amat Gak tau saya coy Oke Dan ini ada anjing Siapa nih Anjing saya Atau anjing Bambang nih Gak tau ya Oke Dan disini udah maghrib Mungkin saya kasih tidur dulu teman teman Lalu kita beralih Ketempat selanjutnya Teman teman Oke Dan disini saya lapar Kita makan dulu dah ya Oke sip Lanjut Oke Selamat pagi Teman teman Nih Yang gue demen Kalau Gue main disini teman teman Nih tempatnya tuh Widih cantik Betul guys Tuh Widih Plus gunung-gunung yang bersaldu Di sebelah sana Teman teman Widih Airnya yang jernih Gini teman teman Widih Enak dipandang Gitu kan Enak dipandang Teman teman Widih Keren Sumpah Oke Oke Sip Oke jadi saya bakalan berali Yang sebelah sana Teman teman Yang jalan terusan Kesana Kan belok kiri tadi Udah kan Menuju Ladang width Sama mob farm Oke dan disini Itu namanya mob farm Atau grinder sih Gak tau saya teman teman Ya Dan ya disini ada Apa Apa sih namanya nih Tempat penciman Baran gitu Storage room Oke Dan disini ada glowstone Ada batu Gitu lah teman teman Oke Oke Begitulah isinya Storage room Biasa Dan disini ada Tempat pemanggangan Teman teman Kalau manggang-manggang gitu Ini saya abis manggang Kaca ini gelas Manggang Apa sih Bakar-bakar itu Pasir Jadinya kaca ya Disini ada Durchase Gitu lah pokoknya Disini saya rencananya Mau buat itu Apa namanya Enchacement table Tapi gak sempat coy Oke Jadi Gitu lah ya Begini modelnya teman Seperti Storage room Biasalah ya Oke Jadi kita beralih Ke tempat lain Disini ada Ini Tempat mantan Maksudnya tempat sampah coy Ini ada tempat sampah Untuk Itulah Semacam Buang Barang yang gak penting Gitu kan Oke Dan disini ada Apa ini Yang barusan mati ini Oke Dan disini ada Sapi-sapi saya coy Bayangan tuh Bayangkan tuh Banyak banget Sumpah Sampai ribut Segininya Teman teman kan Oke Dan setelah itu Disitu ada Ini penjaganya teman teman Gitulah pokoknya teman teman Sederhana ya Oke Dan Ya Begitulah Dan kita terus lagi Disini teman teman Kita terus 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 Sampai dapat rumah Yang kedua ini Ini adalah Apa yang namanya Tempat Lemon itu Lemon dan Itu Pumpkin Otomatis Ini udah ada nih Uh banyak nih Ini juga Ada juga disini Disini Jadi Gitu lah teman teman Bidih Oke Dan kita naik Kita pergi di sebelahnya Oke Dan Sekarang kita Kesini teman teman Ini pumpkin Oke Disini pumpkin coy Oke Jadi gini teman teman Seperti biasa lah ya Sama aja pumpkin sama melon Sistemnya sama coy Oke Dan ya Kita naik lagi Saya bakalan Berali Dimana sih Barang-barang saya simpan Oke Jadi disini teman teman Jadi saya Gak sempat record Teman teman Entah Oh sempat sih Tapi itu File nya korup teman Jadi disini adalah Pantai-pantai Teman teman Saya buat pantainya Biar Lebih cantik Itu Akhirnya saya perlu Seperti ini teman teman Biar cantik Oke lah Dan Disini teman teman Bagi teman teman Yang gak tau teman teman Karena gak keliatan sih Kita harus kesini dulu Ke pantai Baru bisa lihat Biasanya kalau Orang yang kunjungi Kan Orang yang Lihat ini Kunjungi Ini apa Base saya Pasti hanya sampai disini Biar berpikiran Udah gak ada yang Di sebelah sana Tapi masih ada Sebelah sini coy Oke Jadi disini Tempat dimana Saya simpan Barang-barang saya Selama saya main Dimocraft Oke Seperti Armor saya Pedang saya Apa sih Elytra saya Dan disini Gua Gua buatan saya Dan disini Ada Apa namanya Semacam teras Teras gitu Biar bisa Pandang ini Apa namanya Pemandangan Pemandangan gitu kan Ada pohon Ada pohon Ada gunung Gitu kan Ada rumah itu Oke Oke gitulah Ada sapi Oke Jadi kita lanjut Jadi disini Agak-agak gelap Oke Jadi kita naik lagi Disini Oke Jadi ini Gua buatan Yang saya buat Teman-teman ya Oke Jadi disini Ada tangga-tangganya Gitu kan Biar lebih mudah Gitu kan Jalannya Lebih cepat Gak usah Lompat-lompat Oke Jadi disini Entah Saya buat apa Lagi nih Ada lava Ada air Gitu Oke Dan setelah itu Kita naik disini Oke Dan Ya Disini Itu ada Depan ruangan Teman-teman Jadi disini Dimana saya simpan Barang-barang saya Teman-teman Oke Jadi disini ada Jembatan Disini bawahnya ada Revin Oke lah Gitu lah pokoknya Teman-teman Oke dan Dimana disini Saya simpan Barang-barang saya Ada Armor Ada Elytra Ada sword saya Gitu lah pokoknya Teman-teman Dan ini Ada ini Isi-isi Apa namanya Isi ender chest saya Hanya ini coy Isi ender chest saya Dan Ini Ini juga sih Isi ender chest Cuman Cuman Saya keluarin Jadi Semacam Shulker box Jadi disini ada Gitu lah pokoknya Ada Apalah gitu Barang-barang Sampah Gitu kan Ada Buku-buku Buku-buku yang Gak guna Ada Pasir Gitu lah Teman-teman Ini ada Buku-buku juga Banyak Ada Fancy Mereking Fortune 3 Banyak lah Teman-teman Oke gitulah Ini ada Ender chest Ini ada Armor- Armor saya Dan Sword Dan Elytra Gitu lah teman-teman Jadi Teman-teman yang sudah punya Apa namanya Word Ini Jadi Teman-teman tinggal kesini aja Bisa teman-teman Oke Dan ya Gitulah Disini saya simpan Barang-barang saya Dan Oh iya Satu lagi Dimana Disini saya punya Ruangan rahasia Di Waktu episode Berapa ya Episode Yang buat Itu Yang buat Ruangan rahasia Di bawah lava Bagi teman-teman yang sudah Tonton Tapi yang belum Tonton Silahkan lihat ini coy Oke Jadi disini saya punya Ruangan rahasia Jadi itu adalah Jalan untuk menuju Ke beacon Teman-teman Oke Dan ya Jadi kita pulang aja dulu Kesana teman-teman Wih disilobat dah Oke Jadi Di sebelah sana Itu ada beacon Jadi kita kesana dulu Teman-teman ya Oke teman-teman Dan ya Kita sudah sampai Disini teman-teman Jadi disini ada Ruangan rahasia saya Di bawah lava ini Teman-teman Oke teman-teman Jadi disini ada Banyak Shulker Ada banyak Shulker box kan Ada banyak Fishing route Yang saya sediain Buat untuk masuk Di Ruangan rahasia Ini teman-teman Jadi teman-teman tinggal Pancing aja Bagi teman-teman yang belum tau Jadi dia bakalan kebuka Yap ini Jadi jika teman-teman tarik kembali Fishing route nya teman-teman Jadi dia bakalan ketutup kembali Oke Jadi gitu teman-teman Jadi kita pancing Oke Jadi dia otomatis kebuka teman-teman Kita tarik Ketutup Oke Jadi Gitulah Kita ambil lagi Kita kasih disini Jadi dia langsung kebuka gitu teman-teman Jadi Kita masuk dulu Lalu kita tarik teman-teman Oke Jadi gitu teman-teman Dan ya Disini Ada rail kereta Untuk menuju ke Mana namanya Ke itu Menuju Apa sih Beacon itu teman-teman Oke Jadi kita jalan Sip Jadi Disini agak gelap sih teman-teman Oke Jadi disini ada es Bagi teman-teman yang mau jalan kaki Biolai juga Oke Oke Jadi disini teman-teman tempatnya Oke Jadi disini teman-teman tempatnya Jadi disini tempat beacon saya Jadi disini belum saya kasih efek Teman-teman Beacernya Jadi teman-teman bisa kasih aja Terserah teman-teman efeknya gimana Teman-teman ya Oke Gitu lah teman-teman Dan disini kaca teman-teman Ini kaca Dan diatasnya air Gitu lah Ya Oke teman-teman Dan ya Disini saya sudah selesai Apa ya Showcase Base Agus Ampoleng Teman-teman ya Base saya sendiri Jadi Mungkin bagi teman-teman yang setuju Saya kunjungi base yang lain Member yang lain Mungkin teman-teman komen aja di bawah Saya lanjut Di showcase berikutnya Atau gimana teman-teman ya Jika banyak teman-teman yang bilang lanjut Jadi saya bakalan lanjutin di showcase selanjutnya Di base Emocraft Member season 2 Eh season 2 kan Season pertama teman-teman ya Oke Dan ya Karena ini Sudah berapa menit saya record Oke mungkin sekian aja dari video kali ini Jika teman-teman setuju Saya buat Part 2 nya Untuk showcase Map yang lain Teman-teman Member emocraft yang lain Season 1 ya teman-teman Komen aja di bawah Oke Mungkin sekian aja dari video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk Relic like Comment dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax